Oke teman-teman, balik lagi bersama Gendra Productions dan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tips untuk menghaluskan kulit ya jadi cara menghaluskan kulit dengan tekstur kulit jeruk bagaimana caranya, disimak saja videonya secara lengkap ya jangan di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya channel Gendra Productions kalian juga boleh membagikan semua video-video dari channel Gendra Productions ke teman-teman kalian oke kita mulai aja ini saya sudah siapkan fotonya nah ini ada 3 foto, kita coba masukkan ke photoshopnya nah ini ada 3 jenis foto ada 3 buah foto ya, foto model nah ini lumayan agak enak kulitnya yang ini lumayan kulitnya lah sedang bermasalah dan yang ini juga sama sedang bermasalah kita mulai dari kulit yang agak lumayan bagus ya nah jadi perlu di oh iya sebelumnya nih saya mau kasih sedikit apa ya mungkin oh iya nah ini sebelumnya nih ya nah ini mungkin cara yang saya nah langkah-langkah yang akan saya bagikan disini mungkin teman-teman udah banyak yang tau atau mungkin ada yang belum tau atau mungkin teman-teman mempunyai langkah-langkah yang lain yang mungkin lebih praktis lebih enak dan lebih apa ya namanya lebih mudah mungkin ya tapi disini saya akan membagikan tips berdasarkan apa yang saya ketahui dan juga apa yang biasa saya dan tim kendera produknya pakai untuk menghaluskan kulit wajah dan teman-teman juga bisa mendownload actionnya secara gratis jadi nanti saya akan mencoba untuk membuatkan actionnya dan teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis dan untuk passwordnya disimak terus video ini ya karena nanti akan ada kombinasi angka yang muncul di video ini ya ada berupa 6 huruf atau mungkin 6 angka kombinasi huruf dan angka disimak terus videonya jangan di skip-skip ya oke kita mulai aja nah langkah pertama itu kita seperti biasa ya duplikat dulu layernya nah kita ctrl-J aja atau mungkin ctrl command-J untuk yang memakai macbook ya nah ini layer pertama kita kasih nama sharp nah ini layer yang bawah kita kasih nama blur dan seperti biasa layernya ini kita buat jadi smart object ya jadi kita klik kanan di layernya nah kita convert to smart object begitu pun dengan layer yang satu lagi ya convert to smart object nah ini fungsinya apa nanti akan dijelaskan dan akan dicontohkan fungsi smart object ini apa sih salah satunya ya oke nah ini yang yang sharp ini kita masuk filter kemudian kita klik order pilih order dan klik high pass nah ini high pass nya 6,4 saya rasa cukup nih 6,4 kalau nanti mungkin kurang nanti bisa di bisa direvisi kok bisa dirubah lagi ya disesuaikan dengan selera teman-teman semua ya oke ini udah di high pass dan ini opasitinya kita kita ubah menjadi soft light oke nah ini nah untuk yang blur nah ini untuk yang blur kita masuk ke filter blur dan gaussian blur ya nah ini sepertinya 16 sudah cukup 16,17 mungkin ya ini udah enak oke nah ini yang blur ini akan nanti akan kita masking ya nah kita klik dulu klik mask nya nah ini sudah muncul dan ini kita invert dulu si putihnya ini kita invert jadi hitam dengan cara ctrl i atau command i untuk yang memakai macbook ya nah setelah ini kita pilih tool nya ya ini brush brush tool untuk opacity nya kita 100% nah flow nya itu cukup 25% aja jadi jangan terlalu tebal tebal banget ya oh iya teman teman eh langkah-langkah ini bisa dilakukan mungkin di semua photoshop ya di photoshop dari CS3 sampai yang terbaru mungkin photoshop CC 2020 itu bisa digunakan ya dan kami sendiri ini menggunakan photoshop CC 2019 langkah-langkah nya sama cara-caranya sama dan tool nya juga itu sama banget saya sudah coba langkah-langkah ini sejak udah lama ya waktu itu kita masih pakai CS6 kita udah mencoba langkah-langkah ini ya jadi buat kalian yang masih memakai photoshop CS4 CS5 CS6 atau mungkin sudah beralih ke CC itu langkah-langkah ini bisa teman teman gunakan ya oke kita langsung aja di masking nih yang blur nya nah ini mudah banget kita tinggal gosok oh iya pertama-tama jangan lupa nih untuk yang di bawah ini pastikan putihnya di atas ya jadi kita mengembalikan hitam ini oke kita gosok nah ini udah mulai bisa teman teman lihat ini di bagian hidung di bagian hidung hati-hati ya jangan biar terlihat dimensinya jadi jangan terlalu apa yang namanya jangan terlalu tebel menggosoknya oke nah di bagian topi kita perbesar ini 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 right langkah sangat-sangat praktis ya teman teman oke ini udah cukup kita lihat Nah ini afternya ini 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 after ya oke nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini kenapa kita menjadikan dulu smart object ya kita misalnya ini high pass ini kurang enak nih Nah kita klik high pass di sini nah ini bisa ditambah tuh disesuaikan dengan apa yang temen-temen biasa nah ini udah udah enak jangan lupa tangannya ini juga harus dibosok ya biar dimensinya sama oke teman-teman nah kita coba foto yang satunya nih nah ini kulitnya lumayan lainnya untuk yang seperti ini pastikan jerawat-jerawat yang tebalnya itu kita hilangkan dulu dengan cara petstool atau mungkin ada cara lainnya juga namun kami sendiri itu terbiasa terbiasa dengan petstool ya kita tumbuh ya 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 selamat menikmati selamat menikmati akan berusaha kita jawab atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mempunyai cara yang lebih apa ya namanya lebih simple ya yang lebih sederhana dari ini ini udah oke kita langsung aja kita mulai seperti biasa ctrl j dulu ya duplikat dulu yang atas dan yang bawah dijadikan dulu smart object ini langsung aja kita klik high pass oke cukup nah yang bawah kita klik blur 17 sudah oke dan yang atas ini pastikan ini di soft light ya soft light nah ini ini udah oke dan yang bagian bawah ini kita masking ya yang paling kontrol oh maaf bukan kontrol dulu nah tapi di masking dulu dan kemudian kontrol oke nah setelah ini kita brush ya kita gosok bagian kulit wajahnya selamat menikmati selamat menikmati nah di bagian ujungnya harus hati-hati ya teman-teman ya jangan sampai nah ya ini kan dia pemakai hijab ya jangan sampai hijabnya juga ikut tergosok ya karena nanti hasilnya jadi kurang bagus kalau mungkin gak sengaja tergosok itu nanti kita masking balik aja oke ini saya tidak terlalu detail ya jantokannya karena ini hanya tutorial jantokannya Oke ini udah cukup kita lihat nah ini beforenya dan ini afternya jika kita naikkan grupnya sedikit akan sangat terlihat perbedaannya kita coba fotonya yang satu lagi namun foto ini kita coba dengan lebih cepat ya saya sudah membuat jerawat action ya jadi kita tinggal klik aja jadi Photoshop mereka sendiri dan kita contohkan nih ini kan saya tidak membersihkan dahulu nih jerawat yang besarnya nah akan saya jelaskan kenapa si jerawat yang cukup besar ini kenapa harus dipetul dulu sebelum dilakukan proses penghilangan jerawat nanti kita akan lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini bagi jar lehernya juga kita beras juga ya agar sama ini ya di bencinya oke ini udah bisa teman-teman lihat nih yang area ini nah ini ini udah nggak bisa dihilangkan ya karena jerawatnya terlalu besar makanya kita harus hilangkan dulu tapi coba kita coba oke teman-teman nih sudah terlihat ya sudah lihat ini up beforenya cukup berguna cukup mudah dan cukup simpel juga ya kita coba retouch deh fotonya cukup simpel kan teman-teman jadi ini adalah cara tercepat termudah untuk menghilangkan jerawat ya menghilangkan jerawat ya jadi menghaluskan kulit lumayan sangat bermanfaat sih dan ini akan lebih cepat jika kalian sudah mempunyai penghaluskan penghaluskan teman-teman teman-teman untuk action ini dengan baik oke sekian aja video dari saya dari keyandra production semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa ikuti terus channel ini klik subscribe dan jika kalian menyukai video ini tolong di klik ya like di klik jempolnya dan teman-teman juga boleh membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman bisa teman-teman upload di sosial media manapun silahkan bebas ya oke sekian dari saya selamat sore selamat menikmati